Banyak komentar ataupun pertanyaanmu soal surga ya Pencari surga sejati sifat ini Semoga apa yang kau cari kau dapatkan dan kau disegerakan ke sana Cocok, cocok Jadi kau sekhawatir Nabi Muhammad SAW Nah sahabat official kali ini ada seorang mu'alaf yang ditanya sekaligus direndahkan Bahkan dia dikatakan sia-sialah masuk Islam Karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak masuk surga Dan minta selalu untuk didoakan Tapi bagaimana jawaban mu'alaf ini sungguh-sungguh cerdas Coba kalian simak ya sahabat official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official Senang rasanya masih bisa berjumpa kembali dengan kami Di channel ini tentunya dengan pembahasan yang tidak jauh-jauh dari Seputar serba-serbi dunia kristologi Dengan mu'alaf dan murtadinya yang pastinya sangat menarik untuk kita simak bersama-sama Nabi Muhammad apa pasti masuk surga? Kenapa masih didoakan umatnya ya sampai sekarang? Kasian pengikutnya Thank you ya fakta 343 Banyak komentar ataupun pertanyaanmu soal surga ya Pencari surga sejati si fakta ini Semoga apa yang kau cari kau dapatkan dan kau disegerakan ke sana Cocok, cocok Jadi kau sekhawatir Nabi Muhammad SAW Pasti masuk surga Sebenarnya memang surga itu adalah hak prerogatif Allah SWT Hanya dialah yang menentukan siapa yang masuk dan yang tidak Cuma di dalam agama Islam terpapar indah, terinformasikan, jelas dan akurat Jadi bukan tanpa alasan kami punya rukun iman Rukun iman kami yang keempat itu mengenai Nabi Beriman kepada Nabi dan Rasul Siapa Nabi? Jadi para Nabi itu adalah Kutusan, pilihan Tangan karena ataupun kepercayaan Allah SWT Apakah Allah memakai mereka dengan begitu saja? Hanya dengan moteng? Tahu moteng? Dahlah thank you? No Tentu Allah memberikan reward kepada mereka Dan itu bukan cakap-cakap aku doang Itu tertulis di dalam Quran Surah An-Nisa yang 69-70 Boleh kau baca? Apakah benar tertulis di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69 Sampai dengan ayat 70 Mari kita cek Kebenarannya Allah berfirman Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Yaitu para Nabi-Nya Para pecinta kebenaran dan orang-orang yang mati syahid Serta orang-orang sholah Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya Yang demikian itu adalah karunia dari Allah Dan cukuplah Allah yang maha mengetahui Jawaban ini tercatat di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69 sampai dengan ayat 70 Ternyata benar ya sahabat official Mu'alam ini sangat cerdas Orang yang mentaati Allah dan Nabi-Nya termasuk Yesus Akan masuk surganya Allah Insya Allah Bahwa para Nabi, para syadikim, para syuhada, orang-orang saleh itu tempatnya di surga Dan ada lagi ayat yang menguatkan bahwa Nabi Muhammad SAW masuk surga pasti Itu ada di surat Al-Fatih Satu sampai tiga Cek Jadi semua terinformasikan dengan baik dan jelas No worry Oke babe Jadi kenapa masih di doakan Apa yang salah dengan doa Doa itu ucapan Ucapan Semua ucapan kita adalah doa Ucapan-ucapan yang baik adalah doa Ucapan-ucapan yang buruk juga doa Yang kau maksud disini aku yakin adalah salawat Jadi bahwa kami umat Islam mendiancurkan, disarankan untuk bersalawat kepada Nabi Itu adalah bentuk rasa gagum, rasa hormat, rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW Bahkan Allah mengatakan kepada para malaikat juga untuk bersalawat Begitu cinta Ya Masuk gak? Masuk Nah jadi itulah kesaksian seorang mu'alaf cerdas yang membela Nabi Muhammad SAW Dan meninggikannya ketika orang-orang kafir justru malah merendahkan dan menghinakannya Nah demikian ya sahabat official Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat Dan jika menurut kalian juga bermanfaat Silahkan kalian share ke tab sosial media kalian ya Kita doakan semoga mu'alaf ini selalu sehat dan istiqomah di jalan Islam Semoga kita umat Islam telah akan berkumpul di surganya Allah Amin 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton